Dulu di jaman suku bunga dan startup masih bersahabat, mungkin hampir semua investor menjagokan Gojek sebagai perusahaan masa depan. Kini setelah laporan kinerja yang meningkat di kuartal 1 2023, investor gantian melirik Bluebird sebagai perusahaan transportasi yang lebih menarik ketimbang Gojek. Padahal dulu Bluebird diprediksi bakal bangkrut karena startup-startup seperti Gojek dan Grab, saya sendiri hingga sekarang masih pegang Gojek dengan kutunya untuk masa depan. Masing-masing investor memiliki tesisnya masing-masing. Di video ini saya sudah mengumpulkan beberapa pembahasan kenapa saham Bird, Bluebird Indonesia masih memiliki prospek yang cerah dan memiliki potensi untuk melakukan turnaround. Bluebird berhasil mencetak laporan bersih sebesar Rp123,26 miliar di kuartal 1 2023. Jumlah ini mengalami kenaikan 161,46% dari laporan bersih kuartal 1 2022 yang sebesar Rp47,14 miliar. Bluebird juga berhasil meningkatkan revenue atau pendapatannya sebesar 55,19% dari Rp673,98 miliar di kuartal 1 2022 menjadi Rp1,04 triliun di kuartal 1 2023. Dari segi neraca, aset mengalami sedikit peningkatan dari Rp6,89 triliun di Desember 2022 menjadi Rp7,05 triliun di Maret 2023. Liabilitas naik dari Rp1,54 triliun di kuartal 1 2022 menjadi Rp1,57 triliun di kuartal 1 2023. Sedangkan ekuitas meningkat sedikit dari Rp5,35 triliun di Desember 2022 menjadi Rp5,47 triliun di Maret 2023. Saat ini, Bluebird memiliki 24.000 driver, 20.000 armada, 540 outlet, dan 54 pool yang tersebar di 18 kota besar di Indonesia. Layanan mereka mencakup Bluebird layanan taksi reguler, Silverbird untuk taksi eksekutif, Goldenbird yang melayani rental mobil, Bigbird bis premium, City Trans atau layanan shuttle, Kerak Ready yang merupakan bisnis lelang kendaraan, dan Bluebird kirim untuk layanan logistik. Selain dari pendapatan dan laba bersih, ada beberapa KPI atau Key Performance Indikator yang bisa investor gunakan untuk menilai kinerja Bluebird, diantaranya adalah ERPV atau Average Revenue Per Vehicle atau tingkat profitabilitas per satu kendaraan yang digunakan. Segment taksi reguler memiliki pertumbuhan ERPV yang baik. Kita bisa melihatnya pada grafik berikut, di mana di kuartal 4 2022, ERPV mereka berada di Rp730.475 per taksi. Sedangkan di periode ini, perusahaan mengoperasikan total 11.067 taksi reguler. Dari tahun 2020 hingga kuartal 4 2022, kita bisa melihat bahwa penambahan jumlah taksi Bluebird di jalan ternyata juga bertempak positif terhadap peningkatan rasio ERPV. Di segmen taksi eksekutif, tren juga hampir sama, di mana ERPV di kuartal 4 2022 sebesar Rp1.635.945, jauh lebih tinggi dari ERPV taksi reguler tadi. Peningkatan armada taksi eksekutif yang dioperasionalkan yang pada kuartal 4 2022 berjumlah 369 unit juga dibarengi dengan peningkatan ERPV. Manajemen seharusnya juga memfokuskan layanan pada taksi eksekutif, mengingat rasio ERPV-nya yang sangat menguntungkan. Indikator kedua adalah dari taksi utilization rate, di mana rasio ini membandingkan antara jumlah taksi yang dimiliki dengan taksi yang digunakan atau yang dioperasionalkan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa usaha taksi Bluebird semakin tinggi. Di 2018, perbandingan total taksi dengan taksi yang digunakan sebesar 68,1%. Jumlah ini drop banyak menjadi 47,2% di 2020 karena pandemi dan PPKM, sehingga banyak taksi yang nganggur. Bahkan di rentang 2018 hingga 2022, jumlah taksi terus berkurang. Perusahaan mulai menunjukkan kinerja positif di 2022 dengan meningkatkan utilization rate menjadi 76,6%. Berdasarkan proyeksi analis, Bluebird akan mampu meningkatkan utilization rate menjadi 80% untuk 2023, 2024, dan 2025. Manajemen berencana menganggarkan 1,5 hingga 1,9 triliun untuk menambah armada baru sebanyak 3.000 unit. Kita tunggu saja, apakah penambahan jumlah armada ini juga dibarengi dengan utilization rate yang juga meningkat. Indikator lain yang menunjukkan kinerja adalah dari persentase beban POK penjualan yang pada kuartal 1 2023 menjadi yang terbaik, setidaknya sejak kuartal 1 2016. Selain gaji tunjangan dan beban pengemudi, beban terbesar Bluebird adalah dari bahan bakar minyak, khususnya Pertalet yang menjadi pilihan utama perusahaan. Pada September 2022, harga Pertalet mengalami kenaikan 30,7%, sehingga memaksa manajemen untuk menaikkan tarif layanannya. Di mana contohnya, untuk taksi reguler, tarif per kilometer naik 8,7% dari 4.600 menjadi 5.000, sedangkan tarif buka pintu naik 7,7% dari 6.500 menjadi 7.000. Ternyata kenaikan tarif ini berdampak terhadap naiknya profitabilitas perusahaan. Jika kita cek pada laporan keuangannya per kuartal 1 2023, terlihat bahwa persentase total beban POK penjualan mengalami penurunan menjadi 68,8% dari revenue. Persentase beban ini turun dari periode yang sama tahun 2022 sebesar 74,3% dari revenue. Bahkan jika kita bandingkan secara historis, ini merupakan yang terendah setidaknya sejak kuartal 1 2016, karena biasanya, beban POK memiliki persentase di atas 70% terhadap revenue. Bluebird memiliki total pendapatan atau revenue sebesar 3,59 triliun di tahun 2022. Revenue ini memang terlihat naik signifikan jika dibandingkan revenue tahun 2020 dan tahun 2021. Namun, secara historis revenue tertinggi ada di tahun 2015 sebesar 5,47 triliun. Setelah itu, mulai tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 hingga puncaknya di 2020, revenue terus merosot. Tentunya pada periode ini, Gojek dan Grab sedang kencar-kencarnya bakar duit, sehingga otomatis pelanggan berali ke transportasi yang lebih terjangkau. Kini persaingan sudah cukup seimbang, karena era bakar duit kelihatannya sudah selesai, sehingga Gojek dan Grab mau tidak mau harus meninggalkan keunggulan kompetitif mereka, seperti tarif murah, promo, dan komisi bagi driver yang tinggi. Untuk kondisi neraca, kita langsung saja cek apakah hutang blue bertinggi dan berpotensi gagal bayar. Permaret 2023, mereka memiliki aset lancar sebesar 1,32 triliun, turun dari Desember 2022 yang sebesar 1,37 triliun. Aset lancar, sebagian besar merupakan aset liquid yang berupa kas dan setara kas sebesar 827,48 miliar. Lalu, untuk hutang bank, di mana ini adalah pos yang cukup signifikan dari total kewajiban, saat ini blue bertinggi memiliki 504,29 miliar hutang bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan 179,24 miliar hutang bank jangka panjang. Dari pengamatan sekilas ini, saya rasa kondisi neraca blue bertinggi cukup kuat, karena dari kas dan setara kasnya saja sudah cukup untuk membereskan hutangnya. Mungkin yang agak kurang adalah dari segi free cash flow-nya, di mana di kuartal 4 2022 yang lalu cukup terkuras dan secara historis juga masih belum stabil. Hal ini menandakan bahwa blue bertinggi masih belum menemukan pattern yang jelas untuk generate keuntungan yang tebal. Dari sisi dividen pun, walaupun bagi dividen, namun blue bertinggi saat ini bukan merupakan saham yang bisa diandalkan, karena selain dividen per share-nya yang tidak stabil, perusahaan juga masih membutuhkan banyak dana untuk ekspansi. Selain berakhirnya era bagar duit dari para kompetitor dan penambahan armada, ada potensi pemasukan baru yang cukup menarik, yaitu dari iklan taksi. Bluebird menargetkan sekitar 400 taksi yang akan dipasang banner iklan dengan target peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen dari total ERPV. Sebenarnya, model bisnis memasang iklan di mobil maupun motor sudah ada di Jabodetabek. Namun mungkin hasilnya akan lebih maksimal jika dipasang sendiri di mobil perusahaan, bukan mobil pribadi, karena pasti banyak pemilik mobil pribadi yang kurang suka mobil atau motor mereka dipasang iklan. Selain gengsi, pemasangan iklan bisa berpotensi merusak kendaraan. Ini adalah proyeksi peningkatan revenue dan net income dari banner iklan taksi. Dari tarif 6 juta per tahun per mobil, maka jika 25 persen dari total armada dipasangi iklan, akan memberikan penambahan revenue sebesar 0,5 persen. Jika 50 persen armada dipasangi iklan, maka revenue akan bertambah 1 persen. Jika 75 persen armada dipasangi iklan, maka revenue diproyeksi akan bertambah 1,5 persen. Dengan tarif 24 juta per tahun per kendaraan, maka revenue diproyeksikan akan bertambah 2 persen jika 25 persen dari armada dipasangi iklan, 4 persen jika 50 persen armada dipasangi iklan, dan 6 persen jika 75 persen armada dipasangi iklan. Sedangkan untuk proyeksi penambahan laba, dengan tarif 6 juta per tahun per kendaraan, laba diproyeksi bisa meningkat 4 persen jika 25 persen dari total armada dipasangi iklan, 8 persen untuk 50 persen armada dipasangi iklan, dan 12 persen jika 75 persen dari total armada dipasangi iklan. Sedangkan menggunakan tarif paling mahal yaitu 24 juta per tahun per kendaraan, maka laba bisa bertumbuh hingga 15,9 persen jika 25 persen dari armada dipasangi iklan, 31,9 persen untuk 50 persen armada yang dipasangi iklan, dan 47,8 persen jika 75 persen dari total armada dipasangi iklan. Berdasarkan proyeksi ini, jika Bluebird bisa mengeksekusi bisnis iklan dengan maksimal, maka tahun 2024 mendatang laba Bluebird akan bertumbuh pesat. Untuk valuasi mahal murahnya saham Bird, kita bisa lihat dari rasio PER, di mana saat ini di kisaran 10 kali atau yang terendah setidaknya sejak 2016. Rasio BBV juga terbilang cukup oke di kisaran 0,8 kali. Sedangkan rasio EV to EBITDA juga berada di bawah rata-rata dan hampir sama di level saat crash 2020 yang lalu. Menggunakan fitur dari Stockbit, kita juga bisa melihat aliran dana yang masuk dalam satu tahun terakhir, di mana dana asing yang terdiri dari dana pension dan asuransi, individual, reksadana, sekuritas, bank, perusahaan, dan lainnya, hampir semuanya mengalami inflow, terutama di dana pension dan asuransi, reksadana, dan bank. Oke, semoga data-data yang saya sampaikan di video ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton!